Hai, ini kita lagi di acara Facebook Jadi kantor Meta, kita di sini biasanya karyawan-karyawan Biasanya kalau ada ngumpul makan di sini Ini kalau ada acara, hari ini kita lagi kedatangan Teman-teman dari media sama dari OTT juga Jadi ada dari berbagai macam TV station, ada dari OTT juga Sama dari beberapa liga support olahraga Nanti kita coba di rumah Wah, yaaay, terima kasih Kita coba ini ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Inilah Happy Family Mantap Hai, ini kita lagi di acara Facebook Jadi kita di lantian berapa? 49 Empat sini lah Halo 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 Jadi kantor Meta, kita di sini Biasanya karyawan-karyawan biasanya ada ngumpul makan di sini Seru Ini kalau ada acara, hari ini kita lagi kedatangan sama arti media sama OTT Jadi ada dari berbagai macam TV station, ada dari OTT-OTT juga, sama dari beberapa liga sport olahraga. Ini, kita mau ajakin masuk ke dalam, tapi feel free to grab snack sama ting dulu, yuk. Oke, oke. Silahkan, silahkan. Kopi, ada jus, ada... Eh, iya ada ya? Oh, itu apple, bukan teh. Jadi ada beberapa, ada yang udah memang karya artis lokal, Indonesia cukup terkenal. Kayak di luar tuh ada yang udah ukiran dan lain-lain, tapi kayak tembok-tembok ini juga semua kita mundang, terus seserah mereka mau gambar apa. Ruang meetingnya gini nih, yang namain karyawan-karyawan, terus cukup friendly ada Braille. Braille system juga, so we are embracing diversity, betul. Kalau di luar sih ini, nama-namanya masih yang serius-serius. Ada juga yang khas kedaerahan, kayak ini kuku macet Gali Lantan. Kuku macet Gali Lantan. Ini, bahas Indonesia banget ya? Magabut. Magabut. Karena ini adalah ruang game-rum. Oh iya. Oh iya. Iya, jadi biasanya karyawan bilyard itu ada mini karaoke-rum juga disitu. Kalau habis selesai kerja atau mereka kalau lagi istirahat gabut aja? Sebenernya karena kita disini fleksibel, terserah sih. Kalau lagi capek, bosen. Mau main dulu, nanti kerja lagi, lebih fleksibel. Oh iya. Ini nge-shoot foto dan video. Terus kemudian juga teknologi yang terbarunya. Yang baru launching di US. Bisa live streaming juga. Terus kemudian juga nanti akan dilengkapi oleh AI. Jadi misalnya kamu bikin video, shooting. Terus untuk write captionnya, you can ask to the Metaglass. Mereka untuk bikin captionnya untuk dipost. Nggak perlu kita ketik lagi? Iya. Ini ada foto, ini juga pakai teknologi AI. Nah ini kan karya beberapa kreator. Jadi kalau misalkan kamu, itu dia muncul kayak 3D-nya gitu. Biasanya musisi langsung kayak main list-sebar karena lagu-lagu. Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Ini tangan kiri. Ini tangan kiri. Tempat duduknya di situ tuh. Tempat duduk. Kamar? Ini AI-AI. Itu apa kalian? Oh. Iya. Oh bintangnya Andre ini nyata. Kira-kira ya. Aduh, saya nggak lihat lagi. Nah, aku arah ini. Nah itu nih yang kirinya, kirinya. Ini. Gate Saber ada tau. Ini? Kanan lagi. Kanan-kanan. Oh. Gelap banget. Gelap banget. Continue. Continue. Oh yang musik, kan? Oh ini, ini. Pilih solo. Solo. Oh ya. Ya. Ini. Pake jari ini. Nah. Pilih lagunya. Pilih lagunya. Yang OST Fall 1 aja. Ayatnya harus gini nih. Misalnya. Gini. Gini, gini. Nah itu. Nah itu. Original soundtrack volume 1. Pilih lagunya. Ini. Ya, bawah-bawah. Nah itu pilih lagunya yang mana. Wah susah ini pasti. Play? Play. Oke. Nah. Oke. Let's see. Nah. Nah kalau yang merah tangan kiri. I will roll ya. Tanan tangan biru. Nah itu lihat arahnya kalau dari tanah-tanahnya. Kalau dari bawah. Ini udah mulai susah ya. Volume slide-nya dari atas. Dari atas. Kalau tanah-tanahnya dari bawah, slide-nya ke bawah. Nah. Salah. Ah salah. Ulang lagi. Ulang lagi. Continue. Karista tuh boleh. Nabi, lagu lain lagi. Kok salah? Salah. Lihat tanahnya. Tanahnya kalau dari bawah. Ini nyabutnya ke atas. Ah nggak bisa. Nanti kita coba lagi deh. Oke. Oke. Thank you. Ini juga salah satu comfort zone-nya employee. Jadi emang ada kursi hijet. Wow seru ya. So simple itu tadi ya. Tapi seru banget. Nanti kita coba di rumah. Oke beli. Gak ada yang pakai ruangan. Oh ya serius. Kita udah book meeting rumah yang di sini. Silahkan. Di make-up dengan Dika. Mari. Tid! Selamat datang. Terima kasih banyak. Udah sempetin waktu ke sini. Sebelum mulai. Aku perkenalan dulu ya. Ya. Aku dengan Ravy. Aku Global Partnership Director untuk Southeast Asia. Nah ini salah satu tim kita. Halo, aku Raymond. Panggil aku aja Ray. Biasa aku biasa adalah men-support R.E.V. Dan teman-teman yang lain. Jadi misalnya kalau Onyo ada masalah atau apa, butuh analitik data atau apa, bisa ke saya juga sih. Karena kita senang banget ngeliat growth-nya Onyo di Instagram salah satunya. Jadi kita pengen diskusi dan pengen akan lebih lanjut. Karena memang biasanya kita understand setiap public figure atau kreator pasti tentu punya objektif masing-masing kan ya. Jadi kita pengen understand dan lebih diskusi sih dari kalian kebutuhannya, pengen menggunakan platform-platform meta itu lebih untuk apa. Jadi kita nanti juga bisa kasih advice fitur-fitur apa yang kira-kira relevan untuk digunakan untuk wujud ke depan. Ini masih jauh banget, potensialnya bisa jauh lebih maksimal lagi jumlah followernya Onyo. Jadi makanya kalau lebih konsisten ada multi-performat, harapannya follower growth-nya akan juga lebih maksimal. Iya, dan feel free. Karena udah kenalan juga, feel free. Nanti kalau mau nyatanya apapun di kita. Kayak culture-culturenya Sesa juga di sini. Kayak perusahaan yang kita diikut, move fast gitu. Kayak ada beberapa culture-culture yang dibikin. Kayak perusahaan yang ada di sini. Kayak perusahaan yang ada di sini. Biar toko main. Terima kasih. Ini buat onyoni, kita garam, terima kasih. Terima kasih, mau dikasihkan dia. Kemudian kepake, ini ada macam-macam. Ada karayai, ada stock, ada payung dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Inilah Happy Family. Mantap!